Soekarno, Semaung, dan Kartosuwirio Kisah tiga murid Cokro Aminoto yang memilih jalan berbeda dalam politik Jauh sebelum memilih jalan hidupnya masing-masing Tiga tokoh pergerakan Soekarno, Semaung, dan Kartosuwirio pernah tinggal bersama Mereka menjadi murid dari pemimpin serikat islam Haji Umar Sa'id Cokro Aminoto Di sebuah jalan kecil bernama Gangpaneleh 7 Di tepi sungai Kalimah, Surabaya, rumah Cokro Aminoto berada Rumah itu bernomor 29 Setelah menjadi pemimpin serikat islam yang anggotanya mencapai 2,5 juta orang Cokro Aminoto yang saat itu berusia 33 tahun Tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari rumah kos yang dihuni 10 orang Setiap orang membayar 11 rupiah Istri Cokro Aminoto yang mengurus keuangan mereka Banyak alumni rumah kos tersebut yang menjadi tokoh pergerakan sebelum kemerdekaan Soekarno yang kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia Semaung Alimin dan Musul yang menjadi tokoh utama Partai Komunis Indonesia Serta Kartosuwirio yang menjadi pemimpin darul islam tentara islam indonesia DITI Di rumah itu juga tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Ahmad Dhalan dan Kiai Haji Mas Mansur Sering bertukar pikiran Soekarno mendok di rumah Cokro Aminoto pada usia 15 tahun Ayah Soekarno menitipkan Soekarno melanjutkan pendidikannya Saat itu tahun 1916 Cokro Aminoto sudah menjadi ketua syarikat islam Organisasi politik terbesar dan yang pertama menggagat nasionalisme Dalam salah satu biografi yang ditulis oleh Cindy Adam Soekarno mengenang Cokro Aminoto sebagai idolanya Dia belajar tentang menggunakan politik sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat Dia belajar tentang bentuk-bentuk modern pergerakan seperti Organisasian masyarakat yang perlu menulis di media Sesekali Soekarno menulis menggantikan Cokro di utusan Hindia dengan nama Samarambima Soekarno juga kerap meniru gaya Cokro Aminoto berpidato Kartos Suwirio Muda mulai tertarik pada dunia pergerakan saat bersekolah Dia gemar membaca buku-buku pamannya Mas Marco Kartos Di Komo Yang sebagian besar beraliran kiri dan sosialis Marco dikenal sebagai wartawan dan aktivis syarikat islam beraliran merah Terpengaruh berbagai bacaan itu Kartos Suwirio terjun ke politik Dengan bergabung dengan Jong Java dan kemudian Jong Islam Edbon Guru utamanya di dunia pergerakan sekaligus Guru agamanya adalah Haji Umar Syed Cokro Aminoto Kartos Suwirio begitu mengagumi dan terpesona dengan Cokro Aminoto yang sering Berpidato dalam berbagai pertemuan Kartos Suwirio melamar menjadi murid dan kemudian mondok Di rumah ketua syarikat islam itu di Surabaya Untuk membayar uang pondokan Kartos Suwirio bekerja di surat kabar fajar Asia milik Cokro Aminoto Ketik punan dan kecerdasan yang membuat Menjadi sekretaris pribadi Cokro Aminoto Tulisan-tulisan yang berisi penentangan terhadap bangsawan Jawa Termasuk Sultan Solo Yang bekerja sama dengan Belanda menjadi ciri khas Kartos Suwirio Dalam artikelnya tampak pandangan politiknya yang radikal Dia juga sering mengkritik pihak nasionalis Kartos Suwirio bersama Cokro Aminoto Hinda Tahun 1929 Pada masa peran tempat dekan Seri 18-19-19-19 Kartos Suwirio terlibat aktif Tetapi sikap kerasnya membuatnya sering bertolak belakang dengan pemerintah Kekecewaannya terhadap pemerintah membulatkan tekadnya untuk mendirikan negara Islam Indonesia Yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat Lewesi Selatan dan Aceh pun bergabung Perjuangan Kartos Suwirio berakhir ketika aparat keamanan menangkapnya Setelah melalui perburuan panjang di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962 Soekarno yang menjadi presiden teman kosnya semasa di Surabaya Adalah orang yang menandatangani eksekusi mati Kartos Suwirio pada September 1962 Sementara itu Semaung adalah ketua Parti Komunis Indonesia pertama Kemunculannya di panggung politik Pergerakan dimulai di usia beliah yaitu 14 tahun Saat itu tahun 2014 ia bergabung dengan syarikat Islam di wilayah Surabaya Pertemuannya dengan Hans Neffit, tokoh komunis asal Belanda pada seri 15 Membuat Semaung bergabung dengan ISDV cabang Surabaya Aktifitasnya yang tinggi dalam bidang pergerakan membuatnya berhenti bekerja di perusahaan kereta Belanda Saat pindah ke Semarang dia menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu dan sinar Jawa, sinar Hindia, Koran Syarikat Islam Semarang Pada seri 18, dia juga menjadi anggota Dewan Pimpinan Syarikat Islam Sebagai ketua Syarikat Islam Semarang, Semaung banyak terlibat dalam pemogokan buruh Bersama dengan Alimin dan Darsono, Semaung menunjukkan cita-cita Seneflit Untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis India Belanda Sikap dan prinsip komunisme yang dialut oleh Semaung membuatnya hubungannya renggang dengan anggota Syarikat Islam lainnya Pada 23 Mei 2020, Semaung mengganti ISDV menjadi Partai Komunis India 7 bulan kemudian, namanya kemudian dirubah menjadi Partai Komunis Indonesia Dan Semaung menjadi ketuanya PKI pada awalnya adalah bagian dari Syarikat Islam Tapi akibat dari perbedaan paham akhirnya membuat kedua kekuatan besar di Syarikat Islam ini berpisah pada Oktober 1921 Pada akhir tahun itu juga, Semaung meninggalkan Indonesia dan pergi ke Moskow dan tanmalahkan menggantikannya sebagai ketua umum Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 2020, dia mendapat kembali posisi ketua umum dan mencoba untuk meraih pengaruhnya kembali di Syarikat Islam Tapi kurang berhasil